Selamat datang berita terkini Juni 2016, perusahaan internet Tenchat Holdings telah menandatangani kesepakatan untuk mengakui sisi Supercell yang tak lain adalah pembuat game Clash of Clans. Tenchat yang berbasis di Shenzhen, China ini dikenal sebagai pengembang aplikasi pesan Instant WeChat dan Qiki, sementara Supercell sendiri adalah perusahaan pengembang game mobile. Selain Clash of Clans, perusahaan Finlandia ini juga membuat Clash Royale, Boom Beach, dan Haidai, USA Todai mewartakan. Tenchat mengambil alih Supercell dari pemilik sebelumnya yakni Soviet Bank asal Jepang dengan saham mayoritas yang mencapai 84,3%. Akuisisinya terhadap Supercell ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah perusahaan, yakni senilai 8,6 miliar dolar atau setara RIP 114 triliun. Keputusan ini kemudian menggaris bawahi ambisi Tenchat yang ingin memperluas jangkauan pasar kerana game mobil yang tak hanya fokus pada kawasan China saja, tapi juga global. Selain itu, nilai transaksi itu tercatat menjadi yang terbesar ketujuh bagi akuisisi pemain asing yang dilakukan perusahaan basis China. Supercell dikenal akan kreatifitasnya, fokus pada pengalaman pengguna, dan kultur unik yang mampu terus berinovasi dalam pengembangan game mobil untuk skala global, ucap Presiden Tenchat Martin Lau. Lau menambahkan, Supercell akan tetap mengoperasikan studionya sendiri tanpa mengubah struktur manajemen perusahaan. Artinya, Supercell tidak akan migrasi dari kampung halamannya di Helsinki, Finlandia. Harapan optimal juga datang dari CEO Supercell Ilka, Pak Ananen yang yakin perusahaannya itu akan mendapat lahan lebih besar lagi untuk pasar game di China yang masih berkembang. Kesepakatan ini memberi kami kesempatan pertumbuhan di China, di mana kami akan mampu menjangkau ratusan juta gamer baru melalui channel Tenchat, kata Pak Ananen. Sekadar diketahui game Clash of Clans pertama kali diluncurkan di platform iOS pada 2012 selalu disusul untuk perangkat Android pada 2013. Kala itu Clash of Clans menempati posisi teratas di kedua platform. Pada 2015 lalu Supercell menghasilkan pendapatan senilai 2,3 miliar dolar angka yang meningkat sebesar 64% dari tahun 2014.